Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sebelumnya ingin memperkenalkan diri dulu. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Prof. Laksono dan Prof. Hans dari National Hospital. Kita sempat berbakat beberapa kali ke National Hospital Surabaya dan berkembang dengan tenaga medis dan koreksis sana. Sekarang sudah bisa randing dengan baik. Semoga bisa meningkatkan jumlah pemeriksaan di Jawa. Baik, slide monggo. Materi yang diberikan ke saya adalah yang judulnya sebetulnya ini sudah pernah kami berikan pada saat UJT. Mungkin dari teman-teman masakit sudah pernah mengikuti ini dan sebagian materi memang sudah pernah kami sambungkan. Ini UJT di Dinas Kesehatan Provinsi dua kali, dua periode dari seluruh rumah sakit hujukan saat itu. Kemudian di Dinas Kesehatan Kota Surabaya juga ada. Materinya kalau di webinar judulnya standarisasi petting specimen swab dokter rumah sakit agar dapat dibaca dengan tepat dan cepat. Tapi di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang sebetulnya nanti itu sering ditanyakan oleh teman-teman di rumah sakit berkaitan dengan keinginan mereka untuk itu berperan serta dalam pemeriksaan COVID-19 ini. Slide. Ini saya kenalan dulu, mohon izin. Saya Zahra Tunisa, saya alumni dari Brawijaya. Untuk S2 saya dari bioteknologi. Karena kalau Bapak pimpinan tadi pasti sudah banyak yang kenal. Kalau saya mungkin saya harus kenalan dulu supaya tahu. Kemudian di waktu pekerjaan tidak banyak. Saya pernah KTT di Maluku Utara. Kemudian dokter umum biasa di RSI. Kemudian terakhir sampai sekarang saya pegawai negeri sipil di BPTK LPP Surabaya. Slide. Ini dasar hukum kami untuk melakukan proses pemeriksaan COVID-19 di wilayah Jawa Timur, Bali, NTD, dan NTT. Sekarang Bali mungkin sudah tidak ke kami lagi karena sudah punya RSP sanglah. Ini adalah dasarnya. Slide. Akan kami jelaskan secara singkat karena ini sering ditanyakan teman-teman dari rumah sakit. Beberapa yang magang di sini. Apa sih DOP yang perlu disiapkan? Apa yang perlu dibuat di rumah sakit masing-masing? Nah ini ketentuannya. Sebetulnya teman-teman bisa baca sendiri di komentar tersebut. Yang pertama adalah ini sudah penunjukannya. Persaratannya. Kemudian sarat-saratnya ada di slide berikutnya. Slide. Persaratan ini sebenarnya sudah mengacu pada ketentuan WHO. Kemudian hasil uji RT-PCR Sarkov wajib untuk dilaporkan kepada Balibangkes sebagai laboratorium ujukan nasional untuk penyakit New Emerging Disease. Ini sudah sempat saya sampaikan bahwa untuk rumah sakit yang sudah bisa melakukan, menurut informasi, mohon untuk menghubungi ke Balibangkes agar dapat kepercayaan Anda untuk untuk memeriksa dan nanti akan diwajibkan untuk mengirimkan beberapa spesienan sebagai quality control. Nah, selamkan hasil tersebut bisa dilakukan melalui aplikasi di All Record Info Periksa Sample. Ini langsung konek dengan Kementerian Kesehatan. Nah, harapan saya dari beberapa rumah sakit yang sudah pernah datang ke sini dan sudah berhasil mengerjakan, kami mohon untuk menjalin komunikasi dengan Balibangkes sehingga apa yang kita kerjakan dapat terikot dengan next slide. Ini persyaratan yang sempat banyak ditanyakan ke kami, intinya untuk gedung. Gedungnya ada tempat menerimaan sampel, kemudian ada ruang pemeriksaan, kemudian ruang untuk limbah. Saya yakin semua rumah sakit sudah punya ini. Tapi kalau untuk IPAL, saya tetap paham juga. Kemudian memiliki pantry, penyimpanan reajen yang jelas, minus 20, kemudian jalur akses ke dalam gedung yang terbatas, sehingga secara biosikuriti dia keamanannya terjaga. Next slide. Ini untuk ruangannya. Ruangan laboratorium harus cukup luas dan terpisah. Jadi pemeriksaan molekuler memang standarisasi dari WHO, ruangannya adalah terpisah. Seperti yang sudah dilakukan yang saya tahu di RSUB, saya belum pernah melihat, cuman pernah ditunjukkan gambarnya. Kemudian kalau di NH, saya sudah pernah ke sana. Pemisahan ruang itu antara non-infeksius dan non-infeksius. Harus diberi kode di masing-masing ruangan. Kemudian ini saya kira bisa dibaca di Kemenkes tersebut. Next slide. Jadi gedung, ruangan itu ada syarat-syaratnya. Next. Ini untuk BSC sebelumnya, Pak. Ini untuk BSC. Jadi BSC kelas 2. Kemudian harus ada UPS, ada UV-nya, dan harus ada SOP-nya. Seperti itu. Dan yang poin paling penting adalah tidak di depan aliran udara atau AC. 6 dan 7. Jadi 6 dan 7 itu karena itu akan mempengaruhi safety dari teman-teman yang bekerja di depan BSC. Jadi pada saat AC-nya ada di depannya atau di belakangnya, jadi berhadapan, maka dia akan merubah aliran dari udara yang ada di dalam BSC. Kemudian yang nomor 7 adalah tidak di depan, akses pintu. Ini akan mempengaruhi pada saat, terutama untuk COVID ini karena dia droplet infection. Jadi aerosolnya bisa dengan cepat dia akan keluar, ikut-keluar mengikuti aliran udara. Apalagi kalau di ruangan tersebut tidak menggunakan tekanan. Baik, next. Kemudian alat yang harus ada. Alat yang harus ada itu ada di BSC jelas. Kemudian BSC untuk apa? Untuk ekstraksi. Ekstraksi spesimen. Karena kita harus menggunakan tekanan negatif. Jadi pada saat teman-teman, terutama banyak di rumah sakit dan di universitas, itu BSL-2-nya memang dia tidak bertekan negatif. Tapi secara umum memang dia seandainya BSL-2. Tekanan negatifnya bisa menggunakan BSC tersebut. Kemudian yang kedua laminar flow. Laminar flow ini untuk mixed reagent. Mixed reagent ini untuk menghindari kontaminasi. Jadi dia berbeda. Laminar flow dia flownya keluar, kalau BSC dia flownya ke dalam. BSC untuk melindungi pekerja, untuk melindungi laborannya. Sedangkan laminar flow untuk melindungi reagent dari kontaminasi. Kemudian yang ketiga, mesinnya. Jelas ya, mesin real-time-nya atau mesin konvensional PCR. Kalau untuk COVID, ya real-time. Kemudian mikrotipet, autoclave, kulkas biasa, freezer minus 80. Saya kira di rumah sakit jarang menginginkan sampel jangka lama. Jadi minus 80 mungkin jarang sekali digunakan. Minus 20 sudah cukup. Kemudian cool box, coverage rate and review, spin down, dan foresight. Next. Persyaratan lainnya jelas, SDM yang terlatih. Karena nanti pipetting dan segala macam itu akan berpengaruh terhadap aerosol yang dikeluarkan oleh spesimen. Kemudian, biosafety, bioscurity, good laboratory practice, jelasnya berupa SOP, kemudian secara biosafety-nya ada skill atau bagaimana itu harus diaplikasikan, harus dibikin SOP. Next. Kita masuk ke materi utama. Jadi, sebetulnya pengambilan spesimen itu dipengaruhi oleh banyak hal. Yang pertama, pre-analitik, kemudian post-analitiknya, dan yang terakhir adalah post-analitik. Jadi, prosentase terbesar yang berpengaruh adalah pre-analitik. Itu artinya apa? Pengambilan spesimen. Pengambilan spesimen, packaging spesimen, shipping spesimen, itu sangat berpengaruh. Next. Dan penyimpanannya. Untuk pengambilan sampel di rumah sakit terutamanya, itu yang jelas harus ditentukan dulu definisi kasusnya. Kalau di rumah sakit, paling banyak adalah PDP dan UDP. Kalau OTG mungkin untuk dinas kesehatan. Next. Kita mengacu ke revisi empat pedoman COVID-19. Yang pertama, ini kriteriannya. Nanti diperdalam. Karena supaya juga beberapa, sebetulnya bukan PDP, tapi dikirimkan, tapi sudah-betul sekarang sudah lebih tajam diaknosis. Next. Ini untuk yang PDP. Kemudian berikutnya untuk yang ODP, gejalannya dari revisi satu sampai empat memang dia berubah. Karena ini merupakan new emerging disease. Jadi, kita, Kemenkes, terutama di subjek SKA, selalu mengevaluasi kalau ada perubahan-perubahan berkaitan dengan definisi operasional dari kasus. Yang terakhir yang keluar di revisi empat adalah OTG. Orang tanpa gejala. Ini untuk dinas kesehatan. Jadi, dia merupakan orang dengan kontak kanan. Next slide. Ini jenis spesimennya. Spesimen yang diambil, utamanya adalah yang pertama dan kedua yaitu sub-orufaring dan nasufaring, kemudian skutum. Kalau di rumah sakit, ada beberapa yang menggunakan ventilator, silahkan mengambil ITT-nya, cairan ITT, atau kalau dia tidak ada. Cairan itu kan hampir sama dengan skutum. Tapi, kalau dia tidak, tidak ada. Misalnya, bisa pakai, kalau dari Libangkes mengarahkan, slung suction. Jadi, pada saat dia menggunakan ventilator, maka dia akan sering disuction. Nah, slungnya itu dipotong. Kemudian, dimasukkan ke dalam VTN. Itu saja. Jadi, nanti itu yang akan di-extraksi VTN-nya. Next. Ini spesimen yang lain, tapi ini kami jarang mendapatkan, karena rata-rata sekarang sebagian besar, OTG. Jadi, berbeda dengan di awal-awal. Di awal-awal itu banyak sekali yang menggunakan ventilator, sehingga waktu itu aktif dari Libangkes untuk lakukan pengumpulan spesimen dengan cara yang lain. Next. Ini pengambilan spesimen, persiapannya. Kami di BBTK LPP terutama menetapkan ketentuan bahwa untuk pengiriman spesimen harus menyatakan beberapa form, sesuai dengan revisi yang terbaru. Jadi, untuk masing-masing revisi berbeda aturannya. Jadi, untuk revisi empat, kami menyesuaikan. Formulernya ada tiga. Jadi, untuk ODP dan OTG, itu mengikutan lampiran dua. Jadi, biasanya dilengkapi oleh Dinas Kesehatan, kemudian disertai dengan surat keterangan dari Dinas Kesehatan. Kemudian, lampiran tujuh khusus untuk rumah sakit, PDP. Di situ ada bijala, ada dokter pemeriksa, nomor kontak muhon, sekali untuk diisi dengan lengkap. Karena itu akan menjadi data yang sangat akurat bagi kami, agar pada saat ditemukan hasil positif, maka tracing-nya akan dipermudah. Akan mempermudah tracing dari teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kemudian, perlengkapannya adalah APD yang jelas. Dinas VTM, Sweptatron, teman-teman lab sangat paham ini. Konten dan sekutum, parafilm, pastik klip, marker next. Ya, ini VTM yang sempat menyebohkan kita di awal-awal kerjaan COVID. Ya, VTM macam-macam. Ada BSS yang biasa kita pakai kultur, mungkin teman-teman banyak yang tahu, BFK terutama, kemudian Virokul. Nah, kalau warnanya masih pink, ada yang putih, ada yang pink. Jadi, kita kalau pakai, kita harus tahu penyakitnya yang mana. Kalau penyakitnya memang warnanya kuning, ya bukan berarti terus tidak bisa digunakan, tapi dia memang warnanya jernih misalnya, yang bisa digunakan. Tapi kalau untuk VTM seperti HBSS, yang biasanya kita pakai, itu kalau dia sudah berubah warna, itu tidak bisa digunakan. Dan menyimpannya cukup di refrigerator saja, tidak perlu di freezer. Kalau ingin tahan lama, ya di freezer. Tapi kalau melihat kondisi sekarang, sepertinya akan cepat dipakai. Mending di lokasi biasa. Kemudian swab dakolnya seperti yang ada di gambar kanan sendiri, itu bukan kapas, karena nanti dia akan berpengaruh terhadap proses pemiksaan molekuler. Tangkainya bisa yang plastik, dan bisa yang clock swap. Next. Ini pengambilannya. Untuk pengambilan, saya kira teman-teman di rumah sakit sudah sangat ahli. Nanti ada gambarnya saja. Seperti biasa, diambil di Orufaring dan Asafaring. Next. Ini yang saya sampaikan cukup penting sebetulnya. Jadi pada saat teman-teman mematahkan tangkainya swab, itu banyak yang bermasalah. Pada saat kami terima, ada yang dia terlalu tinggi, sehingga tutupnya tidak rapat, sehingga sampelnya kumpah, itu sering kami temukan. Nah, pada saat ini, saya sampaikan bahwa, motongnya itu seperti di gambar yang sebelah kanan itu. Dinaikkan sedikit, swabnya kemudian baru diputar. Lahan dan dipatahkan. Pada saat dia dimasukkan sampai notok, maka dia akan, tangkainya akan ada sisa. Tapi pada saat dia dengan tarik sedikit, maka dia tidak akan ada sisa pada saat dia kita masukkan dan kita tutup. Next. Kemudian di-seal dengan para film. Ini sering beberapa rumah sakit dan ini tidak di-seal, atau di-seal, tapi cuma nempel saja, tidak sampai rapat. Banyak yang tumpah. Kemudian dilapisi tisu. Dilapisi tisu supaya pada saat ada tumpahan, dia tidak menyebar kemana-mana. Menghindari rasiko kontaminasi yang lebih besar. Saya kira kalau di rumah sakit, menerima spesimen tidak perlu dibungkus seperti ini. Jadi kalau ke kami, kalau mau dikirim. Sebelum diperiksa, disimpan di kulkas biasa, pas sampai 8 derajat celcius. Next. Ini pengambilan spesimenya. Langsung faring posisinya secara anatomis, dapat kita lihat. Jadi posisi pasien, posisi respondenya, begitu tegak. Kemudian ditengadahkan sedikit, kepala bagian belakang ditahan. Kenapa ditahan? Karena pada saat kita memasukkan sprek, respon yang pertama adalah dia akan menghidrat. Nah, pada saat dia menarik kepala belakang, kita sudah menahan. Sehingga resiko untuk tertekan lebih sakit, itu dapat kita hindari. Kemudian untuk yang swab tenggorok, persis pada saat kita mengambil sampel diphteri. Pada saat mengambil sampel diphteri, tadi dari pinggir ke pinggir ya. Sampel COVID maksud saya. Dari pinggir tenggorok kiri ke kanan. Ya, ini. Yang sebelah kanan, jadi dari sisi kanan, kita ke atas, kemudian sampai ke sisi yang kiri, ke ujung yang kiri. Tidak boleh menyentuh lidah. Dari usah kan jangan menentuh lidah, makanya kita menggunakan langsung. Next. Next slide. Ini untuk sampelnya. Seputum. Seputum, ya. Jangan air lidah. Jadi kalau banyak, kalau OTG, biasanya tidak pakai seputum, karena memang kan OTG. Kalau PDP, usahakan ada seputum. Jadi, kalau tidak ada seputum, seperti tadi, kalau dia pakai kandilator, silakan ambil cairan ITT-nya. Packagingnya seperti ini, dia harus dalam kondisi terapit oleh cool pack. Cool pack, sehingga dia terjaga sumbunya. Next slide. Ini yang kita terapkan di Laboratorium KP Surabaya, di KL KP Surabaya. Ini proses yang tadi dijelaskan oleh Bapak Pimpinan. Yang pertama adalah unboxing specimen, prosesnya membuka box, kemudian aliquot specimen, sesuai dengan volume yang akan kita kerjakan, kemudian desinfeksi. Intinya di sini, kami memprioritaskan safety dari teman-teman, sehingga untuk desinfeksi dan sterilisasi ruangan, teman-teman harus bisa melakukan juga, di samping nanti ada team biosafety, biosecurity yang akan memfinisik proses tersebut. Kemudian yang kedua, ekstraksi specimen. Ekstraksi ini, kita tujuannya adalah isolasi RNA virus SARS-CoV-2-nya. Nah, proses ini, kita juga sama dengan proses unboxing, kita masih full cover, karena di sini masih ada resiko untuk timbulnya aerosol, sehingga teman-teman harus benar-benar safe dalam proses pengerjaannya. Kemudian yang terakhir adalah proses PCR. Proses PCR yang membutuhkan waktu sekitar kalau mix. Mungkin yang tahu proses PCR sudah sangat paham, yang pertama pasti akan ada load reagen dulu, ada load sample dulu, jadi kita itu sekitar satu jam. Satu jam itu paling cepat, karena kalau sampelnya 90, satu jam itu sudah cukup untuk kami. Nah, setelah masuk ke mesin PCR, ada lagi yang faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah reagen yang kita pakai. Pada saat reagen yang kita pakai, dia cepat, berarti kita akan menyelesaikannya dalam waktu yang lebih cepat. Tapi pada saat kita menggunakan reagen yang membutuhkan waktu 2, setengah jam, 2, setengah jam kemudian, maka mesin itu baru akan selesai. Kami selama ini menggunakan ada yang 1 jam, ada yang 2 jam. Jadi, nanti teman-teman sebelum melaksanakan proses, mohon dibaca dulu insert fit-nya, dipastikan prosesnya berapa lama. Next. Ini metode pemeriksaan, beberapa pemeriksaan khususnya untuk SARS-CoV-2 ini, kita teriksa dengan real time. Real time PCR adalah proses amplifikasi DNA. Di sini, dari RNA tadi akan diubah menjadi DNA terlebih dahulu, kemudian digandalkan oleh mesin tersebut, dan dideteksi dengan adanya pendaran dari peruk yang ada di dalam reagen tersebut. Seluruh dunia ada beberapa acuan yang kita pakai. Selama ini, paling sering kita adalah menggunakan gen ORF 1AB dan gen N. Jadi, kalau yang RDFK di BPTKR Surabaya belum pernah. Kalau yang sudah pernah adalah ORF 1AB, N, E, kemudian yang terakhir, ada yang double, ada yang triple. Jadi, ada yang ORF 1AB dan N, ada yang ORF 1AB, N, dan E, tergantung dari reagen yang kita perol. Next. Ini proses, gambaran proses yang ada pada mesin PCR. Jadi, proses ini berlangsung di dalam mesin, sehingga pada saat DNA ini sudah melakukan amplifikasi, maka akan terdeteksi pada saat sinyal fluorescence itu timbul, yaitu dinamakan CT value-nya kita lihat. Jadi, semakin banyak virusnya, maka CT-nya akan semakin pendek. Next slide. Ini yang dinamakan CT adalah pada saat traceable berada di atas mesin. Jadi, pada saat ini tidak sama ya, semua mesin ini untuk di kami saja, dan mungkin ini di National Hospital, karena mereka mesinnya sama dengan kami. Jadi, pada saat kita adjust untuk hasil, pada saat kita analisis hasil, maka kita harus tahu untuk meletakkan traceable-nya di mana. Nah, pada saat saya sempat sama dokter SPPK-nya sampai lupa. Jadi, traceable-nya kita adjust dulu, setelah itu di atas noise dari grafik yang ada, kemudian nanti baru kita akan baca city-nya. City adalah batas di mana kurva tersebut naik, yang berpotongan dengan garis traceable. Itulah yang dinamakan dengan CT of value. Jadi, di situ angka tersebut yang menunjukkan kuantiti dari virus SARS-CoV tersebut. Nah, interpretasi hasilnya adalah, kalau NPC, maka dia harus dibawa traceable. Kalau positif, maka dia harus naik di atas traceable. Kemudian kalau untuk yang ini RP ini, sebetulnya kita waktu itu pakai GMN, jadi kita harus keeping internal control-nya kita pakai RP. Tapi ada beberapa reagen yang dia internal control-nya RNA, sintetik. Jadi, kita juga harus mengikuti prosedur yang ada di insertive tersebut. Jadi, terutama untuk teman-teman yang open system, yang punya mesin open system, pada saat pakai reagen, mohon untuk dipelajari dulu insertive-nya. Karena itu sangat rusil pada saat pertama kita mau running. Next. Next slide. Ini sedikit mempang iklan. Jadi, ini adalah ketentuan yang ada di kantor kami, sehingga saya harap teman-teman rumah sakit dan dinas kesehatan profisi yang menyaksikan bisa reminder lagi. Next slide. Ini adalah ketentuan yang kami berikan untuk pengiriman spesimen. Yang pertama, surat pengantar dari Dinas Kesehatan Kepulauan Kota. formulir pemeriksaan lampiran 7 dan lampiran 2 kalau untuk OTG dan ODP. Ini sesuai dengan revisi 4. Mohon dilengkapi selengkap-lengkapnya, karena itu sangat membantu kami untuk melakukan tracing pada saat kasus tersebut kami nyatakan positif. Next. Baik. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk Bapak-Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.